Ya guys, ini dia smartphone yang paling-paling ditunggu di bulan ini Karena smartphone ini banyak banget mengandung unsur pembaruan yang sangat-sangat signifikan Ini dia, Xiaomi 12S Ultra Sebenarnya ada dua poin yang jadi sorotan sih Pertama dia pakai prosesor yang terbaru nih Snapdragon 8 plus Gen 1 Snapdragon 8 plus Gen 1 Waduh, itu lebih kenceng lagi daripada S Gen 1 biasa ya Udah gitu kameranya Tuningan by Apa nih? Co-engineered with Leica Wih, keren banget Leica Udah gitu kalian tau nggak? Sensornya nih Kalau kamera HP itu sensornya paling seberapa? Ini sensornya gede banget, 1 inci guys Jadi bisa dibilang mirip dengan sensor yang kamera pocket kali ya Kamera pocket atau kamera mirrorless tapi lebih kecil dikit lagi Gede loh untuk ukuran smartphone Gila banget sih Penasaran sih Bagaimana performanya Pake Snapdragon 8 plus Gen 1 Kameranya juga gimana Pake Leica Tuh sensornya juga 1 inci Langsung aja Kita bahas Oke, jadi si Xiaomi 12S Ultra ini Dia punya beberapa varian ya S12S S12S Pro dan S12S Ultra ini Yang S12S Pro itu nanti di video terpisah ya Yang ini adalah Xiaomi 12S Ultra Tuh banyak banget sih varian jadi bingung Oke, boxnya kayak gini ya Warna hitam Ini mencerminkan Ini pokoknya HP yang sangat-sangat Angker bener ya Soalnya warna hitam nih bonusnya Xiaomi S12 Ultra Co-Engineered with Leica Dan disini letusannya Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12S Ultra Dan disini tuh saya ambil yang RAM-nya 12GB Internation rate-nya 256GB Dan disini ada Hi-Res Audio Terus Hi-Res Audio juga Jadi Enak banget nih Buat Suaranya Dan speaker-nya ada 2 juga loh Harman Kardon lagi Langsung aja kita buka ya Ini kayak gimana Kita bentuknya Ini bentuknya Kalian udah liat dan Di internet kan Kameranya bulat Gede banget coy Oke Kita liat nih Gila smartphone-nya nih guys Kita taruh dulu ya Disini ya Samping kita liat Di dalam boxnya tuh Dapet apa aja Ya Kita liat yang ini Boxnya tentu dapet Sim tray injector Dan buku panduan singkat Dan casing pastinya Kita liat nih Ya Sim tray injector Kemudian disini dapet Kartu garansi Oke Buku panduan singkatnya kemana ya Kok gak ada Kayaknya ilang tengah jalan nih Nah ini dia casingnya guys Tuh keliatan kan Bentuk modul kameranya Gede banget cuy Gila Ini bukan mata dajl lagi nih Mata Apa ya Mata Alien Oke Oke udah gak ada apa-apa lagi ya Langsung kita liat Ke si Box berikutnya Ya disini dapet Kepala charger 67 Watt Oke Kemudian disini dapet Kabel charger Type C Yang dalemnya warna Orange Sama tuh Warna nyaman ini Dan Udah gak ada apa-apa Langsung kita bahas Ke si Ini dia yang serem nih Xiaomi 12s Ultra 12s Ultra Wih Gila guys Pokoknya kalau Xiaomi yang versi Ultra itu ngeri banget ya Sebelumnya pernah liat kan Xiaomi 11 Ultra juga Ih gila keren Dan ini Xiaomi 12s Ultra Liat tuh guys kameranya guys Nih 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 Wududududududududududududu Nini nih 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 Ih gila sih Asli Gila Sebelum kita bahas itu kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai Xiaomi S12 Ultra ini eh Xiaomi 12s Ultra ini apa sih kebalik-balik ya dia menggunakan sim tray model sandwich ya hanya menyediakan dual nano sim dan gak nyediain buat slot micro SD mantap bener nih langsung kita lihat nih ke desainnya ya di sebelah kanan ini ada tombol power on off tombol volume pengeras suara dan ada garis antena satu di sini guys kemudian di bagian atas ini terdapat waduh waduh ini infrared microphone speaker waduh waduh speaker tulisannya tuh guys nah tulisannya tuh guys Harman kardon dan di sebelah sini polos enggak ada apa-apa hanya ada satu buah garis antena dan di bagian bawah ini ada speaker garis antena port type C microphone dan slot SIM tray udah kita buka tadi dan di bagian belakangnya ini terdapat tiga buah kamera dan ada dual LED flash dan tulisannya Xiaomi dan cover belakangnya ini terbuat dari bahan semacam kulit nih guys untuk untuk gimana gitu waktu cium ya ini bau-bau kayak bau-bau apa ya kulit gitu ya guys ya waduh premium sih asli ini premium kemudian bagian depan ini terdapat satu buah lensa depan dan ada earpiece nya langsung aja kita nyalain jebret tuh logonya Xiaomi guys guys kita lihat tampilan screen locknya wuidih kalem cuy masuk ke homescreennya wuidih ini layarnya guys mewah banget pinggir pinggirnya curve tuh guys tuh kiri kanan curve is mantep bener eh ini wah asli sih garang banget ya bentuknya duh 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 jadi Xiaomi 12s Ultra ini memiliki dimensi dengan panjang 163,2 mm dengan lebar 75 mm dengan ketebalan 9,1 mm dengan berat 225 gram bisa dibilang ini smartphone nya agak berat guys ya karena di apalagi di atas sini nih bobot itu jadi kayak berat kedepan gitu tuh Kodi ini lepas tuh berat kedepan tuh cukup berat cuman karena ini bentuknya desainnya solid di tangan dan berasa premium jadi nggak berasa banget itu beratnya kayak ngeganggu nggak banget jadi tetep enjoy aja walaupun ini berat ya rasa ditenteng di tangan gitu ya kemudian layarnya ini 6,73 inch dengan jenis layar LTPO2 AMOLED dengan 1 billion color dengan screen refresh rate nya 120 Hertz wuuh mancet cuy ini kita lihat ya bagian display kita lihat disini tuh screen refresh rate nya udah saya set ke 120 Hertz juga loh wuuh penasaran saya nih kita lihat yuk skor antutu benchmark nya nih dia udah pakai snapdragon 8 plus gen1 yuk kita cek jebret Hai skor antutunya mencapai 1 juta 61.081 Oke kenceng juga ya sedikit lebih tinggi dibanding dengan skor antutu benchmark nya dari snapdragon 8 gen1 yang biasa ya kita lihat nih jeroan haternya dia pakai apa snapdragon 8 plus gen1 tuh guys waduh GPU nya Adreno 730 Wow resolusi layarnya 3200 x 1440 pixel wow wow gila ini kamera belakang ada tiga dan kita bahas ya di sisi kamera ngeri ini angker cuy waduh waduh baterainya 4860 mAh hampir 5000 mAh lah ya OS nya Android 12 oke NFC nya ada ya komplit lah NFC ada port infrared ada aduh kita cek ke GPU mak benchmark dari Xiaomi 12s Ultra jebret wih 2 juta 120.400 guys ini Xiaomi 12s Ultra menyandang gelar maknya longsor dari diarkom karena GPU maknya di atas 2 juta wow langsung aja deh kita coba main tes nih main game Genshin Impact ya nih guys udah masuk ke gamenya Genshin Impact pakai Xiaomi 12s Ultra dengan settingan grafiknya Hai 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 highest 60fps Hai Uroh 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 Uro ada di sini guys tuh wah suaranya berasa suara jangkrik atau apa tuh ya oke oke ayo sini ayo 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 berani berani Waduh, 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 waduh Waduh, 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 waduh Saya dikroyok, cuy Saya dikroyok, cuy Eh, masih ada Masih Oke Masih belum mati Lagi Gila, keren banget sih tadi Main apinya ya guys Gak ada nge-lag, gak ada nginet loh Apinya, waduh, 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 waduh Gila Dan guys Happinya apa? Ini gak panas loh guys Belakangnya Biasanya main game scene impact tuh 5 menit pertama juga udah mulai anget tuh Wah ini Snapdragon 8 plus gen 1 Kayaknya lebih Lebih bagus ya daripada S8 gen yang pertama biasa ya Gak panas loh Anget juga enggak loh Bayangin Cuma sedikit agak ya Gak dingin gitu lah ya Cuman ini anget aja enggak Boro-boro Panas Anget aja enggak cuy Waduh, gila Eh, eh, ada lagi Ada lagi musuh Wih, dih, 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 dih Males dah Males, males, males Males, males Kita coba main game yang lain aja deh Biar kita bisa tau ya Nih guys Sekarang kita coba main game PUBG Mobile Tapi sebelum itu kita coba Teg Semperatur ya Tuh Gak panas guys Tadi abis main game Genshin Impact Gak ada panas-panasnya amat loh 40 derajat juga gak nyampe cuy Bener kan? 40 derajat aja gak nyampe Biasanya main Genshin Impact 5 menit pertama itu juga udah Wow, udah mulai anget Ini aja anget Enggak Oke, bisa UHD Coming soon Ultra SD ya Grafiknya Ultra SD Frame rate-nya Ultra Kita kontrol bagian atas Kita lihat disini Always on Geroskopnya Langsung aja kita mainin Ajebret Ya nih guys Udah masuk ke gamenya PUBG Mobile Coba kita lihat responsif si geroskopnya Waduh, lancar banget cuy Ini grafiknya keren banget tuh guys Tuh Suaranya guys Ini detil banget loh guys Gambarnya lihat tuh Tuh Tekstur ubinnya Aspalnya Rumputnya Awannya Lihat tuh guys Gila detil banget Gila Ya jelas lah grafiknya Ultra HD Mulus begini Uh, gila cuy Suaranya Lihat guys Uh, mantep Berasa banget stereo-nya Mantap Saya suka nih Sip Mantap Nah sekarang kita bahas soal kamera dari Xiaomi 12s Ultra ini yang memiliki 3 buah kamera berakang 50,3MP f1.9 dengan lensa utamanya Terus ada 48MP f4.1 untuk periscope telephoto 48MP f2.2 untuk ultrawide Sedangkan kamera depannya 32MP f2.4 Yuk kita lihat hasil contoh jepitan foto dan dekode video dari Xiaomi 12s Ultra ini sebagai berikut Guys, ini saya lagi merekam pakai kamera Xiaomi 12s Ultra sambil naik motor Oh, guys Kita lihat nih kestabilan gambar Di malam hari Wih, gila keren cuy Kita coba ya Switch ke lensa Ultrawide Gila bisa guys Sebut banget loh Mantap juga ya Kita back lagi lensa Normal Ya Jebret Ya, ini formatnya Full HD 60fps Yang tadi 30fps Kalau saya lihat di layar masih sama-sama smooth ya Dan ini malam hari loh guys Detil banget Noise-nya minim lagi Gila Gila, gila, gila Kita coba lagi Lensa ultrawide-nya jalan loh Gila, gila Keren banget Full HD 30fps dan Full HD 60fps Sama-sama bisa buat lensa ultrawide Kita back lagi ke lensa normal Keren cuy Mantap Ya, jebret ini 4K 4K 60fps ya Langsung aja kita ke 4K 60fps Masih menggunakan naik motor nih guys Saya sambil Malam-malam Anteng cuy Gak goyang-goyang loh cuy Jebret Ya, ini 8K 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 Waduh Sambil naik motor Goyang-goyang Kita lihat kualitas 8K-nya Stabil guys Aduh, jalannya bolong Iya Kita lihat hasilnya di komputer ya Ini bener-bener stabil Apa enggak Nah guys Ini jadi sekarang pakai kamera depan Dari Xiaomi 12S Ultra Dan saya diboncengin sama Handy tuh Woyang-goyang Halo guys Halo Waduh Ben banget loh Ini kamera depan loh guys Oke Oke Mantap Nah sekarang kita tes sensor fingerprintnya yang ada di layarnya guys Proses perekaman sidik jarinya Move your finger Sayang ya Xiaomi 12S Ultra Nampang dia enggak pakai model Perekaman sidik jari Yang cukup Sekali sentuh aja Ini udah belum sih Udah tadi ya Coba kita tes ya Hap Oke Lancar lah ya Dia enggak mau Dia enggak mau Hap Oke Sekarang kita tes Nah sekarang kita tes face unlocknya Set Mantap Kita tes ya Swipe Intip Mantap Lagi Swipe Intip Mantap So kesimpulan Awal saya mengenai Xiaomi 12S Ultra Ini adalah pertama soal designnya keren banget Cover belakangnya pake Model kayak kulit gitu ya Jadi berasa empuk Dan premiumnya berasa banget Di tangan tuh enak banget Lembut gitu ya Cuman memang agak sedikit berat sih ya Karena apalagi Model kameranya gede begini ya Terus soal performa juga saya merasa Wuih Keren banget main game-game sin impact Gak ada panas-panasnya amat Boro-boro panas Sangat aja Enggak Kemudian kameranya Aduh-aduh-aduh Sentuhan lekanya Gila banget Warnanya tuh kental banget Tajem Bokehnya rapi Halus Kamu liat lagi sendiri kan Kacau 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 Emang sih Gak ada jack audionya Tapi Ya gimana ya Ini soal performa Gak ada yang ngalahin kayaknya Soal kamera juga Gak ada yang ngalahin kayaknya Wow Nanti kita bahas Lebih dalam lagi ya Oprex semuanya deh Dari si Xiaomi 12s Ultra ini Oke Demikian video sekilas Mengenai Xiaomi 12s Ultra ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye